Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chris Pauli. Video ini saya ingin berbagi tentang tentang Shades Awakening dari Shades Awakening Preview Video. Hari ini pada April 15, 2021, mereka baru saja menunjukkan Shades Awakening video ini. Video ini merupakan info dari Shades Awakening ini untuk Shades Awakening. Jadi, jika Anda tidak pernah menonton video ofisial ini untuk Shades Awakening ini, selalu saya sudah menunjukkan link untuk video ini di deskripsi video ini. Atau Anda bisa cek di bawah video ini, saya sudah menunjukkan video ini. Dan sekarang saya akan menunjukkan beberapa info dari Shades Awakening video ini. Pertama adalah info untuk Shades Awakening release date. Shades Awakening akan menarik pada April 21, 2021, globalnya di semua server region untuk versi PC. Tapi jika Anda bermain di versi konsol, Shades Awakening akan menarik pada April 28, 2021. Jadi satu minggu setelah versi PC. Dan untuk weaponnya adalah Spear Magical, yang namanya Kybeleus. Sebenarnya ini mengingatkan saya tentang item yang kami craft saat kami melakukan Valencia 1 main quest. Dan juga di sebelah sisi tangannya, Kybeleus weapon ini form like glove, yang akan membantu Shades untuk menunjukkan beberapa lightning dan menggunakan beberapa buff. Dan seperti yang mereka menunjukkan di video ini, Shades Awakening memiliki lebih cepat dari suksesinya. Dan juga di video class preview ini, mereka menunjukkan 3 skill. Pertama adalah Lightning Prison. Skill ini memiliki area area besar efek di depan Shades. Dan juga di video ini, mereka menunjukkan skill flow dari skill Lightning Prison ini. Oke skill seterusnya adalah Impelling Flash. Ketika menggunakan skill ini, Shades akan mempercayai spear dan bergerak. Dan juga jika kalian menonton video ini, Shades akan melakukannya 3 kali di sekitar area musuh. Ini kelihatan seperti Gordian menggunakan Slash Attack setelah menggunakan skill Brigid Wind. Tapi seperti yang kalian lihat di video ini, musuh ini mendapatkan beberapa mark. Setelah ditembak oleh skill Impelling Flash ini. Tapi masih tidak tahu apa maksudnya mark ini. Dan skill terakhir yang mereka menunjukkan adalah Define Executioner. Sebenarnya skill ini hebat, karena skill ini mempunyai 3 fungsi yang kalian bisa menggunakan fleksibel. Berdasarkan situasi kalian, kalian bisa menggunakan skill ini untuk bergerak di depan musuh. Dan juga kalian bisa bergerak dan menyerang musuh di depan kalian. Dan kemudian pergi ke target lain untuk menyerang combo terakhir untuk skill ini. Dan saya pikir ini Define Executioner skill ini adalah skill Black Spirit Raid skill. Yang kalian bisa mengaktifikan untuk mempunyai skill lain. Dan mereka menunjukkan skill lain, tapi mereka tidak menjelaskannya di Preview Awakening. Dan mereka menunjukkan tentang cerita selanjutnya di linea Awakening. Dan saya akan menunjukkan linea Awakening. Setelah 21 April 2021 update. Ketika ini Set Awakening rilis di Live Server. Jadi, stay tune di channel Chris Polly. Dan terima kasih terima kasih kepada semua memberiku untuk support direct via Patreon, Karya Karsa, atau Youtube Membership. And also my current member, Lodge, Zekru, Dubya Dude, Lee Cham, Spartan Guilt from NA Server, Jimmy Snake, Doki, Transester, Aghanim Scepter, Renegades X, Leaky Cleanus, Aegis 2 Guilt from NA Server, Carlsen, Gospel, S Gold Member, and also all my silver and bronze member. Thank you so much for all your direct support. This will make Chris Polly channel running and growing more faster. If you want to support me directly, I will very grateful. And as special thanks, I will put your name on my video. Depend on your support level. And we noticed for some level, there are have some limit. So make sure you didn't get run out for this limited space. And I will put your name on every subsequent video that I release for the duration of your support. And if you want to join my membership to support me directly, you can go to any platform for Patreon, Karya Karsa, and Youtube Membership. I already put link for this membership on this video description. Or you can check on top right of this video, I already put card for Patreon link. Okay guys, that's all my thoughts about Seth's Awakening from Seth's Awakening preview video. And just stay tuned for his update after 21 April 2021 maintenance update. If you like this video, you can like and subscribe to my channel for another guide and update. Thank you for watching. See you next time.